Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang yang namanya apa itu dalil Dalil dari Dalil-dalil trigonometri Teman-teman semuanya perlu diketahui bahwa untuk dalil-dalil trigonometri ini nanti ada beberapa sifatnya nanti kita akan belajar bersama-sama Yang pertama yang akan kita belajar adalah jika nanti Yang pertama kita belajar betul adalah ini Jika ada fx sama dengan k Oke seperti itu Maka nanti maka kita akan dapatkan f aksen x adalah 0 Nah ini Contohnya begini Ketika saya punya fx sama dengan 25 Maka f aksennya sama dengan berapa? Sama dengan 0 Seperti itu Bisa dipahami ya Nah ini sangat mudah Ini untuk dalil yang pertama Dalil yang kedua Nah ini sebagai awalan saja ya Dalil yang kedua begini Ketika kita punya fx Nah jangan fx lagi ya Nanti tumpuk Misalkan saya punya sebuah hx Nah disini hx sama dengan Hx disini adalah fx pangkat n Maka hasil dari turunan pertamanya Maka hasil dari turunan pertamanya Atau h aksen x adalah Maka dia akan jadi apa? Jadi n dikalikan dengan fx pangkat n min 1 Dikalikan dengan f aksen x Nah ini perlu dicermati Nah ini penting saya kasih Nah ini sangat penting ya Nanti buat belajar Oke Itu Sebagai contohnya Begini saya buat sebuah contoh Misal saya punya sebuah fx Sama dengan Sin pangkat 2x Maka dari sini kan bisa kita lihat Maka f aksen x Maka sama dengan apa? 2 Ini kan pangkatnya Kita taruh disini 2 Sin 2 Kurangi 1 X Kemudian turunan dari sin Nah turunan dari sin adalah Cos x Sehingga jawabannya adalah 2 2 kurangi 1 Beri tinggal Sin x Cos x Oke Itu Nah sekarang kita lanjutkan Lagi contoh selanjutnya Contoh selanjutnya Misal lagi saya punya sebuah Begini Fx Sama dengan Disitu Cos Misal disini Cos Pangkat 4x Maka Bisa kita Tulis disini F aksen X Sama dengan Beganti Begini sininya 4 Nah 4 Ini 4 Pangkatnya tadi Berarti ini Cos Cos x X Pangkat berapa Pangkat 4 Min 1 Dan turunan dari cos itu apa Turunan dari cos x adalah Min Sin X Sehingga Ini bisa kita tulis Ini min Kali 4 kan jadinya Min 4 Cos Pangkat 3 X Sin X Seperti ini Jadi pahami ya Oke itu tadi adalah sifat atau dalil yang kedua Sekarang kita masuk dalil yang ketiga Begini Untuk dalil ketiga Untuk yang ketiga Dalil yang ketiga Jika saya punya sebuah fx sama dengan Oh jangan fx lagi ya Nanti Bentar Sari Kita punya hx Sama dengan K F X Maka kalau soal Apakah ada sebuah masalah seperti ini Maka turunannya nanti Atau h aksen dari X Adalah K F Aksen Dari X Nah ini Akhirnya ada masalah ya Nah Nah ini Nah ini Nah ini Sebagai contoh begini Nah sebagai contoh Saya punya sebuah hx Misalkan saya punya Hx Hx nya Adalah Tiga Sin X Maka H aksennya H aksennya Ini Adalah Maka apa Tiga Turunan dari sin Adalah Cos X Seperti itu Nah Bisa dipahami ya Oke Misalkan lagi Saya punya Hx Misalkan lagi Hx Sama dengan Misalkan Saya 4 Tan X Nah maka turunannya Seperti apa Maka turunannya Ini H aksen X Sama dengan 4 Turunan dari tan Itu apa Turunan dari tan Adalah Sekan Kuadrat X Itu Sifat Atau dalil Yang ketiga Terus yang keempat Bagaimana Nah Kalau keempat Kalau keempat Ini begini Kalau keempat Kita langsung Bahwa Ketika nanti Ada Ketika nanti Ada Hx Hx Misalkan Saya punya Hx Hx Itu Merupakan Fx Plus Minus Gx Maka nanti Turunan dari Hx Tersebut Adalah F aksen X Plus Minus G aksen X Nanti Coba Hampir Sama Dengan Turunan Biasa Saya Saya Kira Ini Ada Masalah Misalkan Misalkan Ini Saya Beri Contoh Misalkan Saya Punya Fx Sama Dengan 3 Sin X Plus 2 Cos X Misalkan Seperti Itu Maka Ini Kan Bisa Sama Saja Bisa Kita Tulis F Aksen X Turunannya Apa 3 Cos X Kemudian Ini Jadi Min 2 Sin X Kan Seperti Turunannya Cos Min Sin Turunan Sin Cos Selesa Jadi Dia Satu Satu Seperti Itu Kalau Yang Kelima Turunan Sekarang Yang Kelima Oke Sebagai Pengingat Kembali Sebenarnya Ini Sudah Dipelajari Misal Saya Yang Kelima Ini Saya Punya Sebuah Hx Hx Sama Dengan Fx Dikali Dengan Gx Maka Turunan Dari H Aksen Ini Turunan Dari Hx Adalah F Aksen X Dikali Gx Ditambah Dengan Gx Dikali G aksen X Dikali Dengan Fx Seperti Itu Ya Boleh Kebalik Juga G aksen Dulu Diturunkan Ditambah Yang F Aksen Diturunkan Juga Tidak Apa Ini Kebalik Tidak Ada Masalah Oke Sebagai contoh Begini Sebagai contoh Misal Saya Punya Misal Saya Punya Begini Saya Punya Adalah Fx Sama Dengan X Kuadrat Min Satu Cos X Nah Untuk Memudahkan Sebenarnya Ini Bisa U Bisa V Maka Saya Ubah Ini Ini Kita Coba Ini Adalah U Dan Ini Adalah V Itu Ada Masalah Sama Aja Yang penting Dua Suku Yang Berbeda Maka Bisa Kita Tulis Bahwa Untuk U Aksen U Aksen Maka Turunan Dari X Kuadrat Min Satu Adalah 2X V Aksen Turunan Dari Cos X Adalah Min Sin X Ketika Saya Punya Sebuah F X Adalah U Kali V Kita Lihat Yang Sebelah Sini Sifat Dalil Yang Atas Kita Pakai Analogis Sehingga F Aksen X Sama Dengan U Aksen Kali V Plus V Aksen Kali U Ini Terlihat Maka Kita Bisa Ini Sebagai Tambahan Ketika Ada Seperti Itu Ya Sehingga Sehingga Bisa Kita Lakukan Bahwa Ini Bisa Kita Tuliskan Maka 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 Bisa Kita Lanjutkan Disini Maka F Aksen X Bisa Kita Tulis Seperti Apa U Aksen Nya Adalah 2X Sehingga V Nya Cos X Ditambah Dengan V Aksen V Aksen Adalah Min Sin X Dikalikan Dengan U Adalah X Kuadrat Min 1 Nggak Bisa Kita Tulis Disitu Adalah 2X Cos X Min Sin X Kali X Kuadrat Min X Kuadrat Sin X Dikalikan Dengan Min Sin X Dikali Min 1 Berarti Plus Sin X Sampai Sini Cukup Boleh Oke Oke Kemudian Kita lanjutkan Untuk yang Sifat Yang Ke 6 Ya Oke Untuk yang Ke 6 Jika nanti A Bentuknya Seperti Ini Yang Ke 6 Nah Ini Kita Ada F F F X Boleh H H X Misalkan H X Ini nanti Analogi Aja F X Dibagi Dengan G X Maka Turunan Pertamanya Nanti Atau H Aksen X Ini Aksen X Sama Dengan F Aksen X Kali G X Dikurangi Dengan Nah Ini Tadi Disitu Yang Atas Diturunkan Terlebih dahulu Dikalikan GX Kemudian F X Dikalikan G Aksen X Dibagi Dengan G X D Kuadrat Nah Ini Agak Agak Nanti Kita Pelan Pelan Ini Ya Oke Sebagai contoh Begini Sebagai contoh Sampai Yang Coba Perhatikan Kalau kita Pakai U Per V Ya Sebagai contoh Saya Mau Kita Kayak Gini FX Misalnya Disini FX Sama Dengan Kita Analogi Sama V Jadi Tidak Bisa FX Sama Dengan X Kuadrat Plus 3 X Per Sin X Berarti Begini Yang Atas Ini Sebagai Apa Sebagai U Yang Bawah Sebagai V Sehingga U Aksen X Kuadrat Plus 3 X Itu kan Sama 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 X Plus 3 Sin X Itu kan V Maka V Aksen Sama Dengan Cos X Nah Disini Dari Sini Kita Bisa Punya Analogi Begini H H Sama F X Maka Kalau Seperti Itu Bisa Kita Simpulkan Bahwa F Aksen X Katol Kita Lihat Rumus Yang Ada Disini Kita Lihat Disitu Maka Kita Akan Dapatkan Bahwa Disitu U Aksen Kali V Min U Kali V Aksen Bagi Dengan V Kuadrat Nah Disini U Aksen Sama Dengan 2 X Plus 3 Dikalikan V Adalah Sin X Dikurangi U Adalah U Adalah Apa Tadi U U Tadi Merupakan X Kuadrat Plus 3 X Dikalikan Dengan V Aksen Adalah Cos X Kemudian Kita Bagi Dengan Sin X Kuadrat Oke Maka Dari Sini Terlihat Bahwa Sampai Sini Sebenarnya Sudah Betul Tapi Kita Mau Tulis Aja Biar Semuanya Enak Maka Ini Bisa Kita Tulis Berarti 2 X Plus 3 Kalikan Dengan Sin X Min X Pangkat 3 Plus 3 X Kalikan Dengan Cos X Ber Disini Sin X Dikuadratkan Sama Dengan Sin Kuadrat X Sampai Sini Saja Oke Ini Untuk Yang Sifat Ke 6 Sekarang untuk yang sifat ke-7 bagaimana atau dalil yang ke-7 Sebagai bahan kita untuk yang dalil ke-7 ini Ini dalil ke-7 Oke, kita dalil ke-7 adalah Nah, ini kita pakai gunakan turun Apa namanya Ini sedikit agak sulitan ya Kita begini Kita gunakan yang namanya misalkan begini Misal disitu ada sebuah Y sama dengan F Misalkan ada Y sama dengan F Kemudian jika U adalah fungsi dalam X Atau bisa saya tulis seperti ini Nanti itu F Kemudian disini G X Seperti ini Maka nanti kita gunakan aturan turunan rantai Dimana DY per DX itu sama aja dengan DY per DU Dikali DU per A Maksudnya ini apa? Y diturunkan terhadap U Kemudian U diturunkan terhadap X Nah, untuk contoh ini Namanya aturan rantai Dan aturan rantai ini Sangat bisa lah kita lakukan Atau istilahnya dia pakai substitusi sebenarnya lebih mudah Tetapi nanti kita pakai yang simple-simple aja Ya, misalkan secara umum Seperti ini Misal saya punya Y sama dengan F U Maka bagaimana turunannya? Simpelnya seperti ini Maka Y aksen itu sama dengan F aksen U Dikalikan dengan U aksen Nah, bahasanya seperti itu Kalau saya buat sebuah kalimat yang sederhana Nah, kalau kalimat sederhananya seperti ini Ya, seperti itu Kalimat sederhananya Nah, contohnya seperti ini Contohnya ini agak banyak ya Yang pertama, saya misalkan ada F X adalah Sin 5 X Nah, kalau seperti ini Maka F aksennya bagaimana? F aksennya adalah Turunan dari sini itu apa? Cos 5 X Kemudian turunan dari 5 X itu apa? 5 Ini dikali Sehingga bisa saya tulis 5 cos 5 X Sudah, seperti itu Contoh lagi Misal, saya ada lagi F X sama dengan Cos Berapa? 2 X Min 8 Nah, terus ini bagaimana cara itunya? Maka F aksen Sama dengan bagaimana? Rasul saja Turunan dari cos adalah Min sin Maka saya tulis Min sin 2 X Min 8 Nah, sekarang kita turunkan 2 X Min 8 Itu kan 2 turunannya Sehingga di sini tinggal Min 2 Sin 2 X Min 8 Oke Bisa dipahami itu ya Oke Dan yang terakhir nanti Saya kasih contoh yang agak sedikit Levelnya naik sedikit ya Levelnya naik Maka F X Sama dengan Ini Sin Sin Pangkat 3 2 X Min 8 Plus 3 Nah, kalau seperti ini Bagaimana? Nah Sekarang Kalau seperti ini Bagaimana? Ini tumbuk-tumbuk kan Seperti itu Sebenarnya ini banyak sekali ya Oke, kita ada masalah Maka bagaimana ini? F aksen X Nah, ini kan sin Pangkat 3 Maka begini 3 Sin nya tetap Sin 3 Kurangi 1 2 X Plus 3 Turunan dari Kok Sin itu apa? Cos 2 X Plus 3 Nah, ini sendiri kita turunkan 2 X Plus 3 Kita turunkan sendiri Jadinya berapa? 2 Ya, sehingga Bisa kita simpulkan Di sini 3 Kali 2 Itu sama dengan 6 3 kurangi 1 Berarti sin Pangkat 2 2 X Plus 3 Kalikan dengan Cos 2 X Plus 3 Selesai Nah, ini Sebagai bahan Apa nama nanti Sebagai bahan latihan Nanti saya kasih Tugasnya Semoga bermanfaat Untuk Hari ini Ya Nanti bisa Ditanyakan Ketika ada Masalah-masalah Tentang Yang akan Sambal Terima kasih Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati